Intro Shalom sahabat lisba mujizat Mari kita bersyukur kepadanya Karena kita hidup sampai hari ini karena oleh anugerahnya Bera kita memuji dan menyembah dia lebih sungguh-sungguh lagi Karena hanya di dalam namanya saja Kita boleh ada sampai hari ini Terima kasih ya Bapak Yesus pegang erat tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Yesus pegang erat tangan kami Tuhan Yesus pegang erat tanganku Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Alasan selamaku hidup di luar kasih-Mu Tuhan yang menolong engkau Tuhan memuduhkan kami Tuhan Meneguhkan hati kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam engkau Engkau alasan selamaku hidup di luar kasih-Mu Bapak jangan lepaskan Bapak jangan lepaskan kami Jangan tinggalkan kami Tuhan yang menolong engkau Tuhan yang menolong engkau Jangan tinggalkan kami Tuhan yang menolong engkau Engkau alasan selamaku hidup Yesus alasan selamaku hidup Yesus alasan sama kuilu Mari kita sempat Tuhan Kau selamat menikmati Haleluya Haleluya Kau selamat menikmati Kau selamat menikmati Terima kasih Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu Dan akan kamu ini Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar seribu orang Sebab Tuhan alamu Dialah yang berperang mengganti kamu Seperti yang dijanjikannya kepadamu Janganlah gemetar karena mereka Sebab Tuhan alamu ada di tengah-tengahmu Allah yang besar dan dasyat Sebab Tuhan alamu adalah ala segala ala dan Tuhan segala Tuhan Ala yang besar kuat dan dasyat Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap Amin Terima kasih Tuhan alamu adalah ala dan Tuhan Kau ala kami yang besar Tuhan Sungguh kau tempat pelarian dalam hidup kami Haleluya Tuhan alamu adalah ala dan Tuhan Kau ala yang besar Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesoran Sekala pujian Sekala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuatukan Malah kami yang besar Tuhan Malah kami yang mulia Kau yang ajaib Yang luar biasa dalam hidup kami Kau Yesus yang selalu membuatku terpesoran Kami terpesoran dan takut kepadamu Tuhan Biar segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan Haleluya Hanya kau yang layak kuatukan Katakan lebih lagi Jangan lu yang besar Kau Yesus yang selalu membuatku terpesoran Sekala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuatukan Kau yang layak kuatukan Kau yang layak kuatukan Kau yang layak kuatukan Kau luar biasa Tuhan Kau Yesus yang selalu membuatku terpesoran Sekala pujian bagimu ya Tuhan Sekala pujian bagimu ya Tuhan Hanya kau yang layak kuat Kita berikan kemuliaan bagi Raja kita yang besar Kau yang layak kuat Kau yang layak kuat Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Sekarang pujian bagi Raja kita yang kuat Hanya kau yang layak kuat Hanya Yesus yang layak Hanya kau yang layak kuat Hanya kau yang layak Hanya kau Tuhan Hanya kau yang layak Hanya kau Hanya kau yang layak kuat Hanya kau yang layak kuat Sorak-sorak bagi Raja kita Kemuliaan, kejayaan, kemasyuran Bagi Yesus Kristus Tuhan Haleluya Raja kami yang layak terima pujian Yesus Kristus namanya Segala puji syukur bagimu Tuhan Di dalam namamu kami mengucap syukur Firmanmu menjadi terang bagi jalan kami Dan terang bagi hidup kami Kami siapkan hati kami Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu Inilah kami umat-umatmu Hamba-hambamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Selalu ada peluang tersembunyi Di balik setiap perubahan Orang bodoh adalah orang yang takut menghadapi perubahan Karena mereka berpikir Mereka akan kehilangan kesempatan Sebaliknya orang yang bijak Justru menyukai perubahan Sebab mereka tahu Di balik setiap perubahan Pasti ada peluang-peluang yang besar Selamat datang Dan selamat berjumpa kembali Semua sahabat mesbah mujijat Salam sukacita Salam kemenangan Dan salam mujijat Hari-hari ini kita sedang melewati Perubahan-perubahan yang diluar dugaan Bahkan seringkali kita tidak menyadari Bahwa perubahan sedang terjadi Begitu cepatnya Kita akan belajar dari Alkitab Tentang apa Yang Alkitab katakan Tentang perubahan Kita lihat di dalam pengkotbah Fasal 3 Ayat pertama Sampai ayat yang kedua Untuk segala sesuatu Ada Masanya Ada seasonnya Ada musimnya Untuk apapun di bawah langit Ada Waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut Yang ditanam Dan kalau kita teruskan sampai ayat yang ke-10 Ada berbagai macam perubahan Waktu dan musim Tetapi lihat ayat yang ke-11 Pengkotbah 3 ayat 11 Ia Tuhan Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah Pada waktunya Bahkan ia Tuhan memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami Pekerjaan yang dilakukan Allah Pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal Sampai Akhir Taukah Anda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Dan dia Tuhan yang bergerak Dia adalah Alpha dan Omega Berarti susuraku Selalu ada musim demi musim Yang akan terjadi di dalam kehidupan ini Nah Alkitab sudah menjelaskan Untuk segala sesuatu ada waktunya Untuk segala sesuatu ada musimnya Dan surah sekalian Jika kita tidak dapat memahami dan menyelami perubahan musim Perubahan keadaan yang sedang terjadi Maka jelas kita akan menjadi orang yang gagal Menjadi orang yang terbelakang Menjadi orang yang tertinggal Dan kita akan punah Sebaliknya Tuhan mau agar kita mengerti Bahwa Tuhan turut bekerja Melalui setiap perubahan demi perubahan yang terjadi Untuk mendatangkan kebaikan Haleluya Sebab Alkitab berkata tadi Bahwa iya Tuhan membuat segala sesuatu Segala sesuatu perubahan itu Tuhan izinkan terjadi Tuhan buat untuk apa? Indah pada waktunya Puji Tuhan Selalu akan ada keindahan Ada peluang besar Ada kesempatan besar yang tersembunyi Di balik setiap perubahan Perubahan Sudah sekalian Musim akan selalu berganti Itu sebabnya tema Mesbah Mucijat hari ini adalah Musim akan selalu berganti Musim akan selalu berganti Haleluya Selalu akan ada yang datang Tetapi akan ada juga yang pergi Sudah sekalian lihat Kita punya keluarga Kita punya teman Kita punya sahabat Semuanya ada waktunya datang Waktunya bertemu Tetapi tidak dapat dihindari Ada waktunya untuk berpisah Untuk segala sesuatu Ada musimnya Ada seasonnya Ada waktu Susuraku untuk lahir Ada waktu untuk mati Dan juga kalau Anda lihat Dalam berbagai keadaan Contohnya Soal mode pakaian Surah-surah lihat Bagaimana Musim itu selalu akan berganti Dalam dunia mode Kita tahu Ada perubahan Yang dengan cepatnya Contohnya adalah Dasi laki-laki Hehehe Ada waktunya Dasinya kecil Hehehe Cuma 3 cm Atau 4 cm Ya kan Tapi nanti akan berubah lagi Dasinya lebar Hehehe Bisa Ya toh Untuk sekalian Lap meja Hehehe Nah kalau kita Di waktu musim Dasi berubah Jadi kecil Lalu kita tetap Ngotot Pakai dasi yang lebar Hehehe Kita akan jadi orang Yang diketawain Sebaliknya Kalau suraku Musim sudah Berubah Dasinya lebar Lalu kemudian kita tetap pakai Dasi yang kecil Yang sempit Jelas akan Kelihatan Aneh sekali Demikian juga Surah-suraku Hal dalam mode Soal celana Hehehe Sebentar ada yang skinny Ya toh Sempit semua Sebentar komprang Ya kan Ada bahkan Cutberi Hehehe Bagian bawahnya lebar Sampai juga Sambil jalan Itu ke lantai Jadi sekalian jalan Sekalian ngepel lantai Hehehe Surah-surah Lihat musim Selalu akan berubah Nah Pertanyaannya sekarang Apakah sodara Dan saya Siap menghadapi Perubahan-perubahan Jaman Perubahan-perubahan Musim Yang sedang terjadi Dengan cepatnya Era perubahan Begitu cepat sekali Bahkan orang berkata Lebih cepat Daripada yang kita Duga Dan yang kita Bayangkan Nah hari ini Surahku Sebagai anak-anak Tuhan Di tengah Setiap perubahan musim Kita tidak boleh Tertinggal Kita tidak boleh Kalah Kita harus terus Maju Dan menjadi Pemenang Orang-orang Yang terus berada Di pusat perubahan Bahkan kita Menjadi seorang Yang membawa Perubahan Perubahan Yang positif Yang sesuai Kehendak Tuhan Yang percaya Katakan Amen Coba ketiklah di komen Katakan Saya harus siap Melewati Perubahan Demi perubahan Haleluya Saya harus siap Melewati Perubahan Demi perubahan Sekali lagi Sekali lagi Surahku Kalau kita Tidak mau Berubah Kita terlambat Untuk berubah Dari setiap Perubahan Yang ada Maka kita Akan tertinggal Bahkan Akan Punah Nah Kita akan belajar Hari ini Cara benar Menghadapi Perubahan Musim Kehidupan Yang pertama Adalah Jangan Tangisi Musim Yang sudah Berlalu Jangan Tangisi Musim Yang sudah Berlalu Sudara Ada banyak Orang Mereka Menangisi Merasa Kehilangan Terhadap Musim Demi musim Yang sudah Berlalu Sudara Hari ini Belajarlah Untuk kita Tidak lagi Menangisi Meratapi Merasa Sedih Kehilangan Musim Yang sudah Berlalu Bagi kami Yang tinggal Di Amerika Khususnya Di Amerika Utara Dengan Empat Musim Sudara Sekalian Jelas Kami menghadapi Perubahan Perubahan Musim Dari musim Panas Musim Fall Atau Rontok Gugur Lalu juga Musim winter Musim salju Yang sangat Dingin Bahkan Terkadang Bisa sampai Minus 20 Atau 25 derajat Celcius Sudahku Iya kan Lalu kemudian Akan ada Musim Spring Musim Sudahku Berkembang Iya kan Lalu kemudian Musim Summer Yang Panas Sekali Bisa Sampai Mencapai 40 derajat Lebih Sudah Sudahku Nah Sudah-sudah Kita belajar Bahwa Jangan lagi Menangisi Musim Yang sudah Berlalu Sadar Bahwa Tidak ada Yang abadi Di dunia ini Sudahra Kita harus Menyadari Tidak ada Apapun Yang abadi Di dunia ini Tidak ada Jabatan Yang abadi Tidak ada Tidak ada Teman Yang abadi Tidak ada Kekayaan Yang abadi Tidak ada Kesehatan Yang abadi Tidak ada Kejayaan Yang abadi Semua Yang ada Di dunia Akan ada Musimnya Nah Kita tidak Boleh Menangisi Ketika Musim Yang baik Itu Lewat Lalu Dari hidup Kita Ada Banyak Orang Jadi Halu Halusinasi Sudahku Kenapa Terus sibuk Meratapi Musim Yang sudah Berlalu Dan orang Demikian Sudahku Biasanya Adalah orang Yang seperti Istrinya Lot Terus Nolek Ke belakang Terus Nolek Ke belakang Anda tahu Kenapa Istrinya Menoleh Ke belakang Karena Tidak Punya Kaca Spion Surah Kenapa Karena Seringkali Orang Yang Terus Melihat Ke belakang Yang Tidak Bisa Move On Akibatnya Dia Akan Terus Sedih Merasa Kehilangan Merasa Tidak Nyaman Bahkan Bisa Berhenti Menjadi Patung Atau Tiang Garam Sama Seperti Istrinya Lot Hari ini Jangan Tangisi Musim Yang Sudah Berlalu Ketika Ada Masa Dimana Kita Berkumpul Bersama Dengan Keluarga Yang Kita Cintai Tetapi Ada Waktunya Kemudian Harus Berpisah Dengan Teman Teman Kita Atau Sahabat Kita Yang Akhirnya Harus Berpisah Hari ini Kita Belajar Jangan Terus Menangisi Musim Yang Sudah Berlalu Cepatlah Move On Jadilah Manusia Masa Kini Dan Masa Depan Bukan Manusia Masa Lalu Atau Sudahku Manusia Burba Jadilah Manusia Hari ini Dan Hari esok Dan itu akan Membuat Saudara Dan saya Tidak Menjadi Orang Yang Tertinggal Dengan Perubahan Demi Perubahan Yang Ada Memang Nyaman Kalau Kita Terus Berada Di Musim Yang Sudah Berlalu Contohnya Saja Bagi Kita Yang Sudah Berusia Mulai Setengah Tua Sudah Mulai Usia Mas Sudur-sudur Aku Lagu-lagu Pujian Di Kerja Yang Lama-lama Itu Aduh Kalau Kita Nyanyi Aduh Sampai Neteskan Air Mata Rasanya Menghayati Banget Ya Kan Sesudah Sementara Ada Banyak Lagu-lagu Pujian Yang Baru-baru Muncul Dan Seringkali Kalau Orang Tidak Mau Sudah Ku Siap Menghadapi Perubahan Maka Mereka Akan Jadi Kristen Yang Jadul Bukan Berarti Tidak Boleh Nyanyi Lagu-lagu Gereja Yang Lama Tetapi Mari kita Belajar Bahwa Tuhan Juga Memberikan Nyanyian Nyanyian Baru Dalam Mulut Kita Untuk Memuji-muji Orang Melihatnya Dan Menjadi Takut Lalu Mereka Percaya Kepada Tuhan Yang Percaya Katakan Amen Sesudah Perubahan Musim Itu Kita Harus Hadapi Jangan Dengan Meratapi Musim Yang Sudah Berlalu Yang Kedua Cara Benar Menghadapi Perubahan Musim Kehidupan Jangan Takut Menghadapi Musim Baru Jangan Takut Menghadapi Musim Baru Sudara Sekalian Ada Banyak Orang Ketakutan Menghadapi Musim Yang Baru Bisa Nggak Ya Aku Ini Memasuki Musim Yang Baru Siap Aku Mampukah Aku Ajas Menyesuaikan Diri Dengan Musim Yang Sedang Terjadi Musim Yang Berbeda Perubahan Perubahan Yang Terjadi Tau K Anda Ferman Tuhan Berkata Buat Kita Tuhan Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Musimnya Artinya Di setiap Musim Pasti Akan Ada Surahku Keindahan Keindahan Selalu Ada Peluang Peluang Kesempatan Kesempatan Yang Tersembunyi Di balik Setiap Perubahan Ayo Yang Percaya Coba Ketiklah Di komen Katakan Selalu Selalu Ada Peluang Tersembunyi Di balik Perubahan Haleluya Selalu Ada Peluang Tersembunyi Di balik Perubahan Sekali Lagi Selalu Ada Peluang Tersembunyi Di balik Perubahan Ketidak Ketidakpastian Merupakan Akar Penyebab Ketakutan Dan Kekuatiran Memang Musim Yang Baru Memang Surahku Perubahan Itu Seolah-olah Penuh Dengan Ketidakpastian Tetapi Mari kita Belajar Di Tengah-tengah Ketidakpastian Yang Terjadi Kita Punya Tuhan Yesus Yang Pasti Haleluya Kita Punya Tuhan Yesus Yang Selalu Pasti Dia Pasti Mengasihi Saudara Dia Pasti Menyertai Kita Dia Pasti Menolong Kita Dia Pasti Setia Buat Kita Dia Pasti Akan Mencukupkan Semua Kebutuhan Kita Dia Pasti Memberikan Jalan Keluar Buat Saudara Dan Saya Itu Sebabnya Di Tengah Ketidakpastian Jika Kita Punya Tuhan Yesus Yang Pasti Kenapa Kita Takut Lagi Jangan Takut Menghadapi Musim Yang Baru Suraku Disurvey Ternyata 90% Yang kita Takutkan Dan Kuatirkan Ternyata Tidak Terjadi 90% Dari Dari Apa Yang Kita Takutkan Dan Kuatirkan Ternyata Tidak Terjadi Hari Ini Buat Apa Kita Terus Takut Buat Apa Kita Terus Kuatir Dan Gelisah Galau Kalau Kita Punya Tuhan Yang Pasti Sudah Sekalian Mari Kita Belajar Bersama Sama Menghadapi Semua Ketidakpastian Bersama Yesus Yang Penuh Dengan Kepastian Dia Pasti Menyertai Kita Dia Pasti Mengasih Kita Dia Pasti Memberikan Hikmat Jalan Keluar Jalan Kemenangan Dia Pasti Memberikan Yaitu Mujijat Penyediaan Demi Penyediaan Yang Ajaib Di Tengah Tengah Ketidak Pastian Sudara Saya Masih Ingat Ketika Di Awal Tahun 2000 Saya Merantau Ke Amerika Sudara Ada Banyak Ketidakpastian Yang Saya Harus Alami Tetapi Sudah 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 Satu Hal Yang Saya Tahu Bahwa Yesus Selalu Pasti Menyertai Saya Sehingga Saya Tidak Lagi Takut Dan Gentar Melewati Perubahan Perubahan Yang Ada Sudara Dulu Di Indonesia Saya Mengembalakan Di Kota Makassar Sulawesi Sudah Sudah Dalam Sebuah Gereja Yang Besar Yang Saya Dipercayakan Mengembalakan Tentunya Tugas Begit Gembala Sudah Ku Menyiapkan Firman Berpikir Strategis Tentang Keputusan Keputusan Penting Blah 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 Sementara Begitu Sampai Amerika Pelayanan Berbeda Melayani Dimulai Dari Kemudian Banyak Hal Yang Kita Harus Lakukan Sendiri Dan Kita Harus Juga Sudah Tidak Hanya Mengurusi Melayani Dalam Soal Rohani Tetapi Di Amerika Juga Harus Melayani Mengurusi Dalam Soal Yaitu Sudah Masalah Imigrasi Masalah Pekerjaan Kalau Ada Yang Berantem Jadi Hamba Tuhan Gembala Di Amerika Itu Seperti RT RW Sebagai Kepanjangan Daripada Sudah Ku Yaitu KJRI Atau Konsulat General Indonesia Untuk Menolong Warga Indonesia Kalau Ada Yang Mati Ada Yang Sakit Sudah Ku Ada Yang Ketangkep Imigrasi Ya Kan Nah Sudah Dengan Perubahan Perubahan Yang Ada Itu Saya Belajar Percaya Dan Saya Hadapi Semua Bersama Dengan Tuhan Yang Selalu Pasti Menyertai Hal Leluyah Katakan Bersama Saya Coba Klik Di Komen Kita Punya Tuhan Yang Pasti Di Tengah Ketidak Pastian Haleluyah Kita Punya Tuhan Yang Pasti Di Tengah Ketidak Pastian Sekali Lagi Kita Punya Tuhan Yang Pasti Di Tengah Ketidak Pastian Jangan 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 Takut Menghadapi Musim Yang Baru Yang Ketiga Suraku Cara Benar Menghadapi Perubahan Musim Kehidupan Cepatlah Beradaptasi Dengan Musim Yang Baru Cepatlah Beradaptasi Dengan Musim Yang Baru Surah Surah Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Bisa Dengan Cepat Beradaptasi Dengan Setiap Perubahan Perubahan Yang Ada Syarat Utama Untuk Cepat Beradaptasi Adalah Berani Menghadapi Apa Yang Kita Takutkan Sekali Lagi Syarat Utama Untuk Cepat Beradaptasi Adalah Berani Menghadapi Apa Yang Kita Takutkan Sudara Saya Punya Satu Kelemahan Yaitu Soal Bahasa Asing Tetapi Saya Juga Heran Kenapa Justru Tuhan Bawa Saya Ke Amerika Bahasa Inggris Saya Pun Terbatas Tentunya Ada Banyak Ketakutan Demi Ketakutan Yang Saya Harus Hadapi Dan Susuraku Di saat Itulah Saya Justru Berani Beradaptasi Dengan Saya Menghadapi Apa Yang Saya Takutkan Tetapi Bukan Dengan Kekuatan Saya Sendiri Tetapi Dengan Pertolongan Tuhan Dan Puji Tuhan Sudah 22 Tahun Ini Saya Ada Di Amerika Menggembalakan Dari Merintis Gereja Dari Hanya Beberapa Puluh Orang Dan Terus Berkembang Sampai Hari Ini Semua Karena Tuhan Tetapi Suraku Kita Tidak Boleh Kemudian Tidak Berani Menghadapi Apa Yang Kita Takutkan Dan Suraku Kita Cepat Belajar Dengan Tekun Sampai Hari Ini pun Saya Terus Belajar Dan Semua Kita Terus Belajar Untuk Bisa Cepat Beradaptasi Dan Suraku Untuk Kita Bisa Cepat Beradaptasi Selain Kita Cepat Belajar Dan Berani Menghadapi Apa Yang Kita Takutkan Kita Juga Harus Belajar Relax Untuk Enjoy Bisa Menikmati Setiap Perubahan Perubahan Musim Kita Harus Perlu Untuk Bisa Menikmati Setiap Perubahan Musim Yang Setuju Katakan Amen Paulus Berkata Dalam Filipi Bahwa Dia Telah Belajar Beradaptasi Saat Dia Kaya Berkelimpan Maupun Saat Kekurangan Dan Disitu Ada Sesuatu Kenikmatan Ada Sesuatu Hal Yang Kita Bisa Enjoy Untuk Kita Bisa Nikmati Sama Seperti Suraku Dalam Sebuah Perjalanan Menuju Sebuah Tempat Kalau Anda Cuman Ras Berburu Cepat Cepat Suraku Untuk Sampai Saudara Akan Kehilangan Momen Momen Yang Indah Ternyata Di Tengah Perjalanan Ada Pemandangan Pemandangan Yang kita Bisa Lihat Dengan Indah Ternyata Di Balik Kemacetan Kita Bisa Enjoy Dengan Menikmati Hal-hal Yang Positif Di Tengah-tengah Kesulitan Tantangan Kekurangan Kita Bisa Juga Belajar Mensyukuri Suraku Apa Yang Kita Harus Lewati Saat Kita Bisa Makan Di Hotel Bintang Lima Nikmati Saja Enjoy Tetapi Saat Kita Harus Terpaksa Makan Di Kaki Lima Enjoy Saja Saat Harus Tidur Suraku Ya Di Bawah Suraku Bintang Bintang Kita Harus Belajar Nikmati Saja Syukuri Saja Tetapi Saat Kita Bisa Tinggal Di Hotel Bintang Lima Suraku Syukuri Saja Kita Harus Belajar Enjoy Mensyukuri Menikmati Setiap Berkat Satu Kali Ketika Saya Sedang Ngedrive Mobil Setir Mobil Ketika Di Lampu Merah Saya Kaget Ada Homeless Pengemis Di Amerika Juga Ada Homeless Ternyata Homeless Itu Bawa Karton Ada Tulisannya Yang Dia Tulis Sendiri Biasanya Selalu Minta Bantuan Uang Tapi Homeless Satu Ini Beda Tulisannya Menarik Everything Is Blessing Everything Is Blessing Segala Sesuatu Adalah Berkat Dan Saya Langsung Nyambung Bahwa Homeless Ini Dia Mau Menerima Apapun Yang Diberikan Kepadanya Karena Bagi dia Apapun Baik Uang Makanan Atau Minuman Atau Apa Saja Pakaian Bagi dia Itu Berkat Waktu Waktu Saya Merenungkan Kalimat Itu Everything Is Blessing Dan Itu Ditulis Oleh Seorang Homeless Saya Pun Hancur Hati Kenapa Karena Kita Seringkali Berpikir Bahwa Blessing Itu Hanyalah Saat Kita Terima Kemuliaan Saat Kita Dicintai Orang Saat Kita Terima Hadiah Berkat Saat Kita Mengalami Pujian Tapi Mari Kita Belajar Saat Kita Dicacimaki Di Fitnah Di Salah Mengerti Ditinggalkan Kekurangan Gagal Bangkrut Dimusuhi Orang Itu Juga Blessing Setuju Katakan Amen Coba Kliklah Di komen Everything Is Blessing Haleluya Katakan Everything Is Blessing Sekali Lagi Everything Is Blessing Segala Sesuatu Adalah Berkat Segala Sesuatu Adalah Berkat Katakan Terima Kasih Tuhan Sudara Mari kita Cepat Beradaptasi Dengan Musim Yang Baru Yang Keempat Yang Terakhir Cara Benar Menghadapi Perubahan Musim Kehidupan Adalah Hadapi Setiap Musim Bersama Yesus Hadapi Setiap Musim Bersama Yesus Haleluya Sudah 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 Hadapi Setiap Musim Bersama Yesus Jangan Kau Hadapi Setiap Musim Sendirian Dengan Kau Mengandalkan Kekuatanmu Pengalamanmu Koneksimu Kekayaanmu Dan Semua Apapun Yang Kau Pikir Bisa Kau Andalkan Sudah Akan Kecewa Hanya Yesus Saja Yang Merupakan Tempat Yang Kita Bisa Andalkan Hadapi Setiap Musim Bersama Yesus Saat Kau Sukses Hadapi Bersama Yesus Saat Kita Harus Lewati Musim Kegagalan Hadapi Bersama Yesus Saat Kita Bisa Berpelukan Dengan Orang Orang Yang Kita Cintai Nikmati Bersama Yesus Saat Kita Harus Kehilangan Orang Orang Yang Kita Cintai Maka Hadapi Juga Bersama Yesus Suraku Maka Kita Belajar Hadapi Setiap Musim Bersama Yesus Mengapa Sebab Yesus Adalah Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Artinya Di Setiap Musim Tuhan Itu Sudah Ada Baik Musim Yang Sudah Berlalu Hari Ini Bahkan Musim Yang Datang Yang Penuh Dengan Ketidak Pastian Yang Penuh Misteri Dan Kita Semua Tidak Jelas Tapi Percayalah Yesus Tuhan Kita Sudah Ada Disana Dan Dan Tengah Tengah Perubahan Ini Mari Kita Tetap Percaya Yesus Kita Lebih Besar Dan Dia Berjanji Buat Saudara Dan Saya Dalam Matthew 28 20 Dan Ketahuilah Aku Yesus Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Haleluya Ketahuilah Yesus Menyertai Kita Senantiasa Sampai Akhir Jaman Saudara Sebuah Kepastian Di Tengah Ketidak Pastian Sebuah Sesuatu Yang Harus Kita Ketahui Di Tengah Tengah Ketidak Tahuan Yang Lain Bahwa Yesus Akan Menyertai Kita Senantiasa Ayo Ucapkan Ketiklah Di komen Katakan Yesus Senantiasa Menyertai Saya Haleluya Yesus Senantiasa Menyertai Saya Sekali Lagi Yesus Senantiasa Menyertai Saya Itulah Sebuah Jaminan Assurance Rasa Aman Yang Kita Bisa Dapatkan Saudara Yesus Tidak Berkata Aku Menyertai Kamu Sampai Tanggal Sekian Tahun Sekian Lalu Ada Expired Ada Tanggal Habisnya Tidak Yesus Menyertai Kita Senantiasa Sampai Pada Akhir Jaman Sampai Pada Kesudahan Jaman Haleluya Jadi Suraku Jangan Jalani Hidup Ini Sendirian Jangan Jalani Musim Yang Baru Sendirian Tapi Hadapi Bersama Yesus Justru Seringkali Kitalah Yang Seringkali Menjauh Dari Yesus Padahal Yesus Tidak Pernah Menjauh Dari Kita Seringkali Kitalah Yang Menolak Kehadiran Tuhan Padahal Tuhan Selalu Mau Hadir Dalam Hidup Kita Hari ini Yesus Mengetuk Pintu Hati Saudara Dengarlah Dengan Lembut Suaranya Dan Bukalah Pintu Hatimu Jadikan Yesus Sebagai Tuhan Dan Raja Penguasa Yang Terus Menyertai Mendampingi Saudara Dan Saya Saat Melewati Musim-musim Yang Baru Saat Melewati Musim-musim Yang Baik Maupun Yang Tidak Baik Saat Melewati Musim-musim Yang Menyenangkan Maupun Masa-masa Yang Sungguh Suram Yesus Tetap Setia Dia Sahabat Yang Sejati Kesimpulannya Tidak Ada Yang Abadi Di Dunia Ini Setiap Musim Akan Berlalu Ada Musim Yang Datang Dan Ada Musim Yang Akan Pergi Itu Sebabnya Hari Ini Bagaimana Cara Yang Benar Dalam Menghadapi Perubahan Musim Yang Pertama Jangan Tangisi Musim Yang Sudah Berlalu Saudara Cepatlah Move On Percayalah Selalu Tersedia Peluang Peluang Besar Yang Tersembunyi Di Setiap Perubahan Perubahan Yang Ada Yang Kedua Jangan Takut Menghadapi Musim Yang Baru Mari Kita Hadapi Setiap Perubahan Musim Dengan Iman Percaya Jangan Takut Karena Ternyata 90% Dari Apa Yang Kita Takut Dan Ketika Ketika Ternyata Seringkali Tidak Terjadi Yang Ketiga Cepatlah Beradaptasi Dengan Musim Musim Yang Baru Cepat Beradaptasi Dan Syarat Utamanya Adalah Saudara Harus Berani Hadapi Apa Yang Kau Takutkan Dan Kemudian Cepatlah Belajar Untuk Fleksibel Bahkan Juga Nikmati Enjoy Dari Yang Berada Hari Ini Dan Yang Kempat Yang Terakhir Hadapi Setiap Musim Bersama Dengan Yesus Pastikan Ada Yesus Yang Selalu Menyertai Saudara Jangan Pernah Jauh Dari Tuhan Jangan Pernah Tinggalkan Yesus Dan Ada Sebuah Jaminan Bahwa Ketahuilah Yesus Menyertai Kita Senantiasa Sampai Pada Kesudahan Jaman Haleluya Hari ini Surahku Kita harus Mengerti Bahwa Yesus Memberi Kepastian Di Tengah Tengah Ketidak Pastian Buat Apa Saudara Terus Menangisi Putus Asa Marah Kecewa Hari ini Datanglah Kepada Yesus Ia Membuat Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Everything Is Blessing Haleluya Mari Setiap Sahabat Meswa Mujijat Kalau Anda Mau Jadi Pemenang Dalam Berbagai Perubahan Perubahan Yang Ada Kita Akan Berdoa Bersama Tuhan Yesus Terima kasih Buat Pesan Ferman Kami Sudah Belajar Bersama Sama Bahwa Tuhan Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktu Tuhan Di Setiap Perubahan Musim Ada Keindahan Ada Berkat Terselubung Ada Rencana Tuhan Yang Indah Walaupun Ada Banyak Orang Tidak Bisa Menyelaminya Tapi Ajar Kami Bisa Menyelami Dan Menyadari Betapa Tuhan Setia Menyertai Kami Melewati Semua Perubahan Perubahan Berkati Setiap Sahabat Meswa Mujijat Yang Sakit Tuhan Sembukan Dengan Kuasa Dara Yesus Yang Lemah Tuhan Kuatkan Dan Kalau Ada Anak Namo Yang Melewati Musim Musim Dan Kami Akan Bisa Melihat Pertolongan Tuhan Nyata Buat Setiap Kami Kami Berdoa Buat Indonesia Amerika Bangsa Bangsa Dimana Kami Berada Biar Damai Tuhan Shalom Tuhan Pemulihan Penyertaan Tuhan Terus Menyertai Kami Semua Berkati Setiap Gereja Yang Ada Supaya Terus Bisa Survive Di Tengah Perubahan Musim Berhikmat Dan Kecepatan Beradaptasi Dengan Setiap Perubahan Perubahan Musim Ini Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Bersyukacita Dan Mari Suraku Sekarang Terimalah Berkat Yang Terbaik Berkat Bapak Putra Dan Rokudus Berkat Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Turun Menyertai Saudara Memberkati Saudara Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Selama Lamanya Yang Percaya Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Amen Puji Tuhan Puji Tuhan Saya Percaya Bahwa Melewati Semua Musim Kehidupan Kita Percaya Yesus Selalu Ada Disana Katakan Amen Dan Sesudur aku Tentunya Kalau Saudara Diberkati Dengan Program Mesba Mujicat Ini Jangan Malu Malu Untuk Share Kepada Teman Teman Anda Di Sosial Media Anda Di Grup WhatsApp Saudara Maupun Juga Berikan Komen Komen Positif Lalu Subscribe Dan Like Dan Juga Beri Komen Komen Yang Positif Saya Percaya Ini Akan Terus Membuat Kami Bersemangat Untuk Menjadi Berkat Buat Setiap Saudara Dan Jangan Lewatkan Setiap Hari Setiap Hari Ya Setiap Hari Jam 6 sore Waktu Jakarta Sudahku Atau Jam 6 Pagi Waktu Amerika New York Sudah-sudah Kami Selalu Hadir Dalam Program Bethany Miracle Center Di Youtube Channel Sudahku Dengan Program Menarik Dan Hari Minggu Juga Akan Ada Live Streaming Dari Ibadah Raya Daripada Gereja Bethany Miracle Center Yang Ada Di Philadelphia Dan Sudah Tolong Anda Bisa Juga Follow Di Instagram Saya Lukas Kusuma Dan Juga Di Bethany Church Supaya Kami Tetap Bisa Connect Dengan Sudara Dan Sudah Ada Juga Di Facebook Bethany Church Atau Juga Di PSPDT Lukas Kusuma Dan Sudah Kau Ada Kesaksian Maupun Permohonan Permohonan Doa Anda Bisa Kirim Ke Email Maupun Whatsapp Maupun Juga Komen Komen Supaya Kami Tim Doa BMC Philadelphia Terus Mendoakan Sudara Saya Yakin Bahwa Selalu Ada Peluang Besar Yang Tersembunyi Di Balik Setiap Perubahan Perubahan Jangan Takut Menghadapi Perubahan Demi Perubahan Hadapi Bersama Yesus Sampai Berjumpa Kembali Dalam Episode Berikutnya Tuhan Memberkati